Tunggu aja Jangan gini yang ngebut gini Ah! Dapet kan guys Oh my guys, it's Lutfi Alimoneeran Welcome back to my channel Hari ini kita akan Lanjutin Omega Ruby yang kemarin guys Dan Kita update aja ya Ini gue malam jam setengah 3 Jam 3 pagi recordnya Jadi ini Gue bukannya rada malam-malam gitu Mungkin ada beberapa Pokemon yang gak keluar ya By the way, ini kemarin kita sampai sini temen-temen Nah ini kita sampai ke gym bapaknya Emang jago sih ini bokap kita nih Ini gym kelima nanti ya temen-temen ya Si Norman ini tuh Nama bapak kita ini Norman Thank you for the battle Mr. Norman Dia baru ngalahin orang gitu lah Emang GG sih ini bokap kita bisa dibilang Papa! Oh Lutfi udah beres pindahannya ya katanya Ayo masuk dulu ke gym papa katanya Ini kalo kalian main yang di GBA dulu Si bokap kita ini emang Kuat banget temen-temen Dan dia tuh punya tetangga Namanya Wally Nih keluar dateng nih Wally-nya Aku pengen Pokemon dong katanya Jadi dia minta mentorin ke Nah ini kamu Wally kan katanya Oh ini aku gak pernah nangkap Pokemon katanya Hmm I see Lutfi ajarin dia nangkap Pokemon katanya Oke papa Saya siap ngajarin dia nangkap Pokemon Nah Ini si Wally ini mungkin bisa di Bukan Rivals ya Mungkin dia bisa dibilang salah satu tetangga kuat nanti temen-temen Karena dia punya Pokemon langka Hmm Lutfi anterin aku yuk katanya Oke Anterin dia guys Nah ini kalo di GBA Dia ini mau nangkap Rivals temen-temen Signature Pokemonnya dia tuh Gardefoyer Tapi karena dia lecowo Nanti kita lihat aja Signature Pokemonnya apa Sedikit beda sih sama Ruby yang ada di GBA Nah ini Rivalsnya nih Rada-rada pemalu gitu sih Wally ini Penakut pemalu gitu Nah ini kita cuma nontonin doang Nih dia nangkap Rivals Nanti di depan bakal ada Udah masuk ke hutan temen-temen Terus borrow forest apa Kalo gak salah Kalo gak salah yang buruk kali lagi Disitu banyak Pokemon bagus Kalo bisa dapet Shromie sih GG sih Oke ini udah sekarat Ntar sih udah kuning udah bisa diambil ya Ini Rivalsnya wala-wala emang sampah banget Gius banget bisa growl-growl doang Anjir gak ada gunanya Kayak Abra sih Dia tuh mirip-mirip Abra jaman Giresi 1 Abra kerjanya cuma bisa teleport doang Oke ditangkap pake Pokeball Oke dapet Pasti dapet sih anjir ini mah Ini jadi Pokemonnya Wally gitu ceritanya Udah kita nemenin dia doang anjir Kita nemenin dia nangkap Rivals ceritanya So udah beres kata si bapaknya Oke pak udah pak Oke dibalikin di Zizagonnya tuh tadi Dan sekarang dia punya Rivals Dan yang gue bingung adalah Rivals mana bisa anjir ngapa-ngapain Oh dapet pake naf lagi kita Oke Wally Itu buat online battlenya sih temen-temen PSS tadi tuh Dia tuh tinggalnya tuh gak disini Di ini tuh rumah pamannya Kalo gak salah singkat gue tuh Oh kamu kerosboro city kata ya Kalahin gym 1 Gym leader namanya Roxane Oke siap Oke papa Oh nanti cabut dulu keluar temen-temen Nah ini rumahnya Ini nih Rumahnya Pamannya Wally apa singkat gue Rumah dia tuh asli di Verdancur Bukan disini Ini rumah omnya apa singkat gue ya Ini ada item gak ya disini Kita colong gue Ah kosong Enak ya main pokemon ini Bisa masuk-masuk rumah orang anjir Oke ini kita masuk ke Sini temen-temen Rute 104 ini Saya inget gue Ada Taylo Ada Taylo sama Wingull Walaupun masih banyak Zizagon sih Disini sih Kita baru punya 3 pokemon ya guys Dan gue butuh 1 tipe grass lagi Selain si Dot Gue kemarin baru baca-baca Tentang si Dot Jadi ternyata Si Dot sama Lotat itu tuh Counterpart temen-temen Emang gue tau sih Kalo masalah counterpartnya Tapi Eh ini kita Ini yang gak Kita potion Kita kasih coba Si bocaya potion Belum meres ya cerita gue tadi ya Oh udah Kita kasih potion tadi Udah gitu aja Nah Lanjut ceritanya ya temen-temen ya Jadi Wah lawan abang-abang Tajir Jadi si Dot itu kan Dari legenda Jepang tuh Dia diambil Nanti pas jadi perubahan terakhir itu Dia jadi Tengu Tengu tuh kalian tau gak sih Itu tuh kayak Iblis yang ada di Jepang itulah Tengu tuh Yang hidungnya panjang Hidungnya rada panjang itu Bukan iblis sih Gue bisa bilang Tengu itu Selain iblis tuh Ini Penjaga hutan Cipta ya tuh Kayak guardian of forest gitu Cipta ya Tengu itu Nah Si Lotat itu Di jaga sungai temen-temen Kappa Kalian tau kappa gak sih Jadi Lotat tuh diambil dari Legenda Kappa temen-temen Itu counterpartnya Lorenya Kayaknya gue harus bikin teori Tentang lore-lore Pokemon ya temen-temen ya Seru sih ceritanya seru-seru Pokemon tuh Ada origin ya temen-temen Ada Ada apa ya Iya ada Asal-usul Pokemon itu Diambil tuh dari dunia nyata Itu dari apa gitu Itu sih yang bikin seru sih Kayaknya gue harus bikin kontennya Oke ini kita udah Oh Petalburg Woods Eh Woods namanya Woods Di Petalburg Woods ini Eh bentar Gue udah gak di setting belum ya Oh belum gue ganti Pantesan Alhamdulillah Oke rute 104 Ini kita ambil bola dulu guys Nah di Petalburg Woods ini Hutan Petalburg ini Ada sesuatu guys Ada seromis inget gue disini tuh Kita ambil aja langsung nanti Dan enaknya tuh disini Banyak bug Bug catcher-bug catcher kayak gini Enak nih Buat kita bantai Karena kenapa? Karena mereka ini kebanyakan tuh Tipenya serangga tuh Serangga tuh lemah banget Sama tipe api Serangga tuh pas pake triko Gue kesusahan nih Serangga beginian Ya udah coba banget ya Levelnya ya Gue butuh XP start Cepet-cepet nih Serangga Sip Gue kayaknya gak akan Ngambil wumpel deh Nah disini ada Pokemon langka juga temen-temen Namanya Slakot Kemarin gue sempet ambil Alpha Saphir Cuman gak gue gedein lagi Karena Di depan masih banyak lebih Kepake ya Slakotnya tuh tipe normal Ini kita heber-heber aja Oke kita heber-heber aja Oke kita heber lagi Sip Lumayan buat leveling nih Bug-bug kayak gini Naik lagi levelnya Gitu aja terus Sip Oke ini kita jalan Ambil pokebolnya dulu guys Sebenernya ini kalo kita Hoki ya Kita bisa dapet sesuatu sih Disini Oke ini cuman Singzakun doang Mungkin ada maju depan Kalian Karena depan kali ya Kayaknya Gue sih feeling-feeling Depan ada Pokemon bagus nih Gak kan Ini kita pencet coba Oh itu tuh Oke gue lagi mencoba Berdekatinya temen-temen Nah ini Slakot nih Boleh diambil nih Kalo mau Slakot nih lumayan langka juga sih Temen-temen Karena cuman bisa ditemuin Disini doang Ini tuh Pokemon select Apa ya Gue jadi gaung kepala juga kan Kayak monyet Ini tuh kayak Pokemon slot temen-temen Pokemon pemales Tau kan kalian Ini kita Langsung Bisa sih langsung masuk Ada 9 pokebol di gue Oke ini lumayan lah Buat koleksi lah Oke dapet aja Lagi hoki Oke Torchiku udah level 12 guys Sip Oke Next Kita jalan lagi Nah ini ada profesor temen-temen Dia kayak kebingungan gitu kan Oh dia lagi Dia lagi nyari Stromies juga Dan ada tim Magma guys Nah ini gue ga pernah main nih Yang Omega Ruby nih Kayak tim Magma ini tuh Lebih Lebih apa ya temen-temen ya Lebih berkarisma Daripada tim Aqua Wah sumpah Dan ini kayaknya Rada ribet ya Karena gue tipe api juga Tabrakan jadi Semoga masih Pocena Wow keren anjir ini ya Gak air ya Keluarnya Kayak Magma gitu Kayak api gitu Oh masih Pocena Jujurnya sama-sama ya Tepat aja Pocena lagi Pocena lagi Paling ntar mainnya gantinya Carvana Numel Oh ini kita Ember aja Cuman seinget gue Maxi Leadernya itu punya Anjir gue di tackle dong Punya ini temen-temen Punya apa namanya Ga punya Pokemon Lebih kuat dari Archie Katanya sih ya Ketua aja tim Aqua Dan emang sih Kalau gue berani bilang Kamerup itu lebih nyolot Daripada si Sharpido Jadi nanti aja kita lihat ya Pas ngelawan Maxi gimana Oke Dia udah menyerah Kita bakal dikasih XP share Tentang sama Profesor Nah ini lumayan nih Buat kita leveling nih Kalau kalian mau levelingnya Merata Oh lebih-lebih share Dan keluar kita di heal Dia lagi nyari Strongies juga Kebetulan guys Kita sekarang Iseng cari Strongies kali ya Disini ya Ada ga ya Oh ada Khaskun Tapi gue ga main Sih ini Berubahnya bakal jadi Dustox temen-temen Bisa dibilang Ini tipe bug yang lumayan Thanky ya Buat Facial Def Turu aja Jadi kepompong Ini kepompong jadi mod Gitu loh Ada bug catcher lagi disana Bentar Kita betul-betul dulu guys Ini gua ga tau Ini gua ga tau rednya Strongies Disini berapa persen ya Kira-kira ya Ada yang Wormple lagi Wormple lagi Soalnya Gua ga Gua ga mau Ngambil Wormple Anjir Kecuali dia jadi Beautyfly nanti Tapi sayangnya Di Pokemon Alpha Saphir ini Beautyfly belum terlalu bagus guys Yang gua cari disini Strongies Nah kalo Strongies itu nyolot Gua berani bilang Aduh masih kaskun Ga 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 Gua ga mau kaskun Bakar lagi aja Ember Pernah Ember tuh cuman kayak Buang ludah gitu loh Ludah api aja Ini lumayan nih sekali leveling nih Coba Bismillahirrahmanirrahim Please Strongies Wah Zigzagoon anjir Kayaknya kalo gua bakar sekali Langsung mati deh Oh engga anjir Udah mulai kuat deh kayak Oh di timer lagi Sip Oh anjir Si Dotnya baru naik level doang Level 3 Gila Ross baru naik level 4 Dah udah mulai dapet confusion temen-temen Level 4 disini Ga cuman growl doang Ga guna anjir Gila nyaris romnya susah juga ya Apa gua harus Gua harus mancing Oke oke Coba Kalo mancing temen-temen Caranya kayak gini nih Nggak kasih tau Bakar aja Gua gak mau Wumpel 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 rada ini Eh rada gambling disini Sumpah Gua gak tau ini mau Jadi beautiful apa engga Soalnya gua Nah itu suara apa tuh Slakot ya temen-temen Rada susah ya Gila Keluarnya Wumpel lagi Wumpel lagi cuy Kalo silkon Gua gak tau sih Enaknya diambil apa engga Tapi kalo misalnya Beautiful Tapi beautiful lah juga Gak terlalu sakit sih Absorbnya Sromis yang mau sakit Absorb itu Cuman susah ya Nyari sromis disini Telo malah Eh Telo malah keluar ya guys Gua udah gak mau pake Telo lagi Buat tipe burung Jadi Kita renung aja Disini ada Telo juga ternyata Gua gak tau berapa persenya Telo disini Sikit jalan lagi Cuma ke sini Exagon Anjir Tangan gua gatel dah Kenapa ini ya Gila Sumpah ini langkah banget Temen-temen Sromis disini Kalo dapet Hoki banget Berarti ini Apa mungkin ada atasan lagi ya Rumputnya ya Disini gak ada Aneh deh gua Sebenernya ada triknya sih Kalo kalian pengen dapet Pokemon rare Nah Pengliatan kalian itu Gak boleh terlalu banyak Temen-temen Jadi kayak harus ada Nah Coba disini Terus kita puter-puter gitu loh Terus lakot tuh Jangan-jangan Nah Kalo itu Usir aja Sumpah gua butuh Stromis temen-temen disini Bukan Bukan juga Selakot Oh berarti yang langkahnya Stromis temen-temen disini Pokemon jamur itu langka banget disini Karena yang pake brelumnya juga jarang sih disini Ih gila Banyak banget selakotnya ya Berarti gak terlalu langkah tuh selakotnya Tuh selakot lagi Disini coba Kita cari-cari Biasanya tuh Stromis itu cepet loh Keluarnya sumpah Silkon ya Aduh Tapi gak terlalu sih gua Ini sebelumnya beautifly temen-temen Perubahannya Wurmple Tapi ini udah fix jadi beautifly Anjir Kok cowok pula anjir Bakal Biasanya kalo usah ambil streaming seru nih Kalo ambil streaming ada challenge-nya Kalo dapet Stromis atau apa Gua gak tau ini Stromis berapa persen temen-temen Tapi kita coba cari aja dulu ya Ini gua percepat temen-temen speednya Supaya kalian gak bosen Jadi kita langsung Percepat aja Dapet kan aja Oke kita dapet temen-temen Gua gak tau Stromis Di Petal Burkut ini berapa persen Tapi ini langka sih Kebenernya gua bilang Dan gua butuh banget Buat ngelawan tipe batu nanti Harusnya masuk ya dia Oh sip Nice Good job Job Sidot gua naik level 8 Tapi lumayan ya Sidot udah level 8 ya Walaupun belum ada Grass type-nya temen-temen Serangan grass-nya Sumpah ini Stromis bagus banget guys Awal-awal emang dia cuman Grass doang Tapi nanti dia jadi grass fight Pas jadi brelumi ya Dan gua suka brelumnya Gua suka banget sama brelumnya Save dulu kali ya Biar kita gak ketinggal Takut ada apa-apa Stromis loh Itu langka loh temen-temen Berarti disini ya Gua penasaran Berapa persen itu Stromis ya Ada yang bisa bantu Cari datanya gak Oh disini ada seseorang Tim Magma juga Tuan-tuan Came nih Oh ini Genia ya Zania Lupa lagi gua Oke Kita jalan guys Disini Itu ada pokok trainer Singkat gua Tapi karena tadi Kita sekalian leveling Torchic-nya jadi lumayan Dapet XP-nya sih Level 10 Ziggsargonnya Ini kolong-olong nih Bayang Ziggsargon Unjung-unjungnya gak Aku pake juga nih Pokemon sumpah Jadi Pokemon babu asli Ember Sip Uh Stromis gua level 6 Temen-temen Gua mau liat nih Kalo Stromis gua udah dapet Absorb Wah itu dia udah gampang Bahasih buat ngalahin Apa namanya Pokemon- Pokemonan Disana kita lihat ya Sumeri Oke Talentnya Oh dia udah ada Absorb dari awal Temen-temen Udah enak nih Dan dia kenceng Di attack Wah ini good sih Buat misalnya Nanti jadi Brelum Dia bisa main match punch Bisa main cross combat Dan lain-lain Oke Gua suka Gua suka Stromisnya Sumpah Gua suka Stromis ini Oh ada cewek Ngapain disini Nah ini temen-temen Yang gua bilang tadi Musuhnya si Nuzleaf Eh maksud gua si Dot Nah ini tuh Dia tuh Ternyata Pokemon kapa Guys selama ini tuh Gua pun baru tau loh Sumpah Nanti dipatok aja Ramak Torchic gue Oke ralas level 7 Dia ada Stromis temen-temen Waduh Gak-gak-gak Kita pake dia aja Kita bakar Lucu kan ini Pokemon tuh Emang awal sih Rada-rada Rada gak jelas ya Apa sih ini Stromis itu Tapi Stromis itu Diambil dari kata jamur Temen-temen Dan gua Tapi gua gak tau Isya dari kata apa Dikit lagi level 15 nih Torchic gue Oke si Dot Belajar Ground Stromis level 7 Ingat ya Kita gak akan pernah Eh kita gak bisa Pake Torchic di Ini batu nanti Di gym batu nanti Jadi kalo mau main aman Oh ini si Dot gue level 9 nih guys Kita keluarin si Dot Sama Stromis aja Soalnya banyak Kalo misalnya ditibuk batu dikit aja Mati loh itu Torchic gue Masa belum ada tipe fightnya Oh dia yang keluarin lotat Sama si Dot Tapi sayang sekali Ada yang kecil Si Dot saya udah level 9 Oh sama nih Oke Ini arah ke Oke gini gini Ini pack aja kali ya Pack ke si Dot kali ya Nah si Dot Hajar lotatnya Oh dia cuman ada bite doang guys Si si Dot cuman ada bite doang Ini bite ini Rada gak guna sih movesetnya Gue kira udah ada Razor lift itu atau apa Apa emang awal-awal gak guna ya si Dot itu ya Tapi lucu loh Bentuknya si Dot itu gue suka Daripada lotat yang kayak kapa gitu Tengah-tengah gue kurang suka Oke kita Patok aja tolong lotatnya Oh ini sekali lagi nih Sekali lagi nih Pack Oke lotatnya mati Ini lotat ada tipe airnya sih Air tumbuhan ya Oke torcik level 15 temen-temen Satu level lagi dia bakal berubah Jadi kombusket Kalo jadi kombusket masih bisa Nanti menang Slakot level 8 Dia ngapain lah Gero-gero terus Gak jelas anjir Nah kita patok aja nih Uh anjir mati lu Dibait aja deh sekarang Gak ada rasanya aja di si Dot gue Ini berarti emang gak guna ini si Dot tau Mungkin nanti ya pas perubahan keduanya baru mulai kerasa dia Oke si Dot level 10 Seinget gue dia berubah jadi Nuzleaf ini level 16 temen-temen masih lama Masih lumayan lama Untung gue ngambil Seromish dulu tadi Nah dapet Leachit lagi Kalo kalian inget pertarungan gue di Pokemon Red Apa sih namanya Kemarin tuh Let's Go Eevee ya Itu gue ngalahin si siapa namanya Misty itu gue pake ini nih Pake apa namanya Pake Leachit Ini kita bedain Seromish ke depan Ini kalo gak saya magic up semua tuh Biar gue liatin Kekuatan dari tipe Grass temen-temen Sumpah dia absorbnya sakit banget Asli Dia ini mainnya mix temen-temen Main pukul bisa Main sedot gini bisa Levelnya beda 1 doang mudah ya Jadi magic up rada gak guna sih tapi Tapi lumayan sih XP nya Ada ya orang melihara magic up ya Bingung gue aja Gak apa-apa taro aja Kalo udah level 10an udah bisa sih Ngeratain harusnya ya nantinya Ini kalo kalian mau liat-liat ya temen-temen Magic up itu tiap kumisnya itu beda Ada yang warna pink Ada yang warna kuning gini nih Ini warna apa ya Nah yang kuning gini tuh cowok dia Makanya Gyarados kalo cewek tuh rada aneh Kumisnya jelek Oke sip Nanti kamu ingin kan bodoh Mana ini GB XP aja Nah 89 Menceng apa lagi Oke Gue langsung absorb lagi aja temen-temen Gak bisa ngapa-ngapain si tolol Masalahnya Absorb lagi Dulu itu absorb itu PP nya cuman 15 temen-temen Waktu main ruby biasa Sekarang dulu 25 Mega drain dulu cuman 10 Giga drain dulu cuman 5 Tapi sekarang udah di buff lagi Jadi banyak PP nya Rat server 8 Oke Tapi tetapi sih gue bergantung sama stromish gue Gak ada pokeball ya di kanan Kok udah nenek-nenek Ngapain aja Oh dapet berry gue Gue gak mau ngambilin berry ya Anjir berin aja Oke Sampai di Rusboro City temen-temen Mungkin gue bakal belanja pokeball dulu lah Ladap me Ngapain may Oh iya kita disuruh ke gym katanya Oh dia mau nangke pokeball lagi guys Si may Tapi gue kesini dulu kali ya Ke Gue mau beli pokeball dulu Gak temen-temen Takutnya ada sesuatu yang pengen gue tangkep lagi Kita beli 4.000 aja Lala susah nyari duit Tapi disini ya Terus kita ambil potion Sekitar 2.100 Masih aja uangnya Kalau gak salah disini ada cut master temen-temen Kita ambil HM cut dulu Si bapak disini Sip Biar kita bisa motong pohon nanti Dan Oh ini profesor yang tadi bukan Oh bukan ya beda lagi Kita ambil pokemon center dulu guys Ini kalo mau masuk ke gym langsung bisa sih Ini gue kurang pokemon tipe air sih Tapi apa gue ambil carvanha aja ya Apa wailmer Coba Edakan carvanha apa wailmer temen-temen Ikan paus Apa ikan piranha Berubahnya jadi ikan paus biru Satu lagi jadi ikan hiu Coba dipilih Kalo wailmer tuh gede di darah Tapi kalo sapido tuh gede di speed temen-temen Thank you Ini apa ya Oh sekolah Oh ini kalo gak salah di kanan masih ada sesuatu Oh ada skitty temen-temen disini Nah kalo mau main main skitty aja nih Tapi skitty pokemon cewe banget ya Rute 116 Coba gue absenin dulu ya Rute 116 ada apa aja Gue bacain dari handphone Rute 116 Omega Ruby Let's see Oh anjir namanya hoen Rute 116 dong Harusnya Ah ini deh oras nih Oke gue bacain deh What Oke disini ada skitty temen-temen Berkata gue tadi Wismur, Ninkada, Taylor, Ziggs, Zagon Tapi skitty ratenya cuma 5% Jadi rada susah ngambil skitty disini Sebenernya skitty tipe normal yang rada ngaco juga sih Jadi ntar aja kita ambil ya Ada beberapa quest yang harus gue beresin Ntar tuh disana Disini ada apa ya Oh gak ada yang kosong disini mah Ini tembus ke atas nanti Itu gunung kalau gak salah Mountain Moon Oke kita langsung masuk aja temen-temen Skitty 5% Dan itu tipe normal Jadi wow Loh roksannya kenapa jaga di depan Oke oh roksannya langsung ke belakang Seperti yang bisa kalian liat temen-temen Ini banyak fosil disini Dia ini Rosen ini emang penguasa tipe batu gitu lah Jangan usah joss aja Oke dia pake jodut Gue punya slow miss Ini gampang banget sih temen-temen Tinggal kita absorb aja Udah kali 4 Tuhan sakit cuy Pasti ini ngisip darah juga Paling dia ngetekal-tekal doang Tapi kita bisa ngisip darah lagi Jadi gak ngaruh Ini gue prefer banget ya Buat kalian yang pake torchik Ini kalian ambil slow miss aja temen-temen Langsung 10 aja kan slow miss gue Harus balance sih sebenernya yang namanya tim itu Oke si dot level 11 Jodut lagi Easy banget anjir jodut Ini damage gue kali 4 temen-temen Udah lah STAB dari slow missnya sama-sama grass Ke absorb Musuhnya ini tipe grog sama ground Jadi dikali 4 damage gue ini sakitnya tuh Maka langsung kurangnya dalem banget Padahal effort doang ya Efek spore Nah ini lagi satu hal yang gue suka Kenapa gue pick slow miss temen-temen Kalo musuhnya melakukan kontak sama slow miss Dia bakal kena spore Entah paralyze Entah sleep Entah poison Tiga itu Penuh lagi jodoh gue Sip Oke Pasti jodut lagi jodut ya Baju sebel ai Level 10 Oke kita hajar aja pake episode Oh dia gak deathfall Gila cepet banget ya leveling disini ya Langsung level 11 loh Slack out lalu 9 Dapet slack off Slack off ini kalo gak asal buat ngisi darah deh Torchic gue langsung gue sembunyiin di belakang gitu loh Gak kepake aja Oke ada satu trainer lagi Lumayan nih buat GB-GB temen-temen Oh ini kita absorb aja langsung Wih tinggal dikit Udah lumayan kepake banyak juga ya Udah pake 6 kali gue Ini ke 7 nih Oke mungkin nanti pas lawan gym leader Lada ribet Oh keras efek spore dia Sip Nice 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 ketiduran Kita absorb aja langsung Sip Oke Strop penuh lagi Good job strong miss Good job Gila kepake banget ya Lu bayangin gue pake torchic disini Gue gak tau mungkul pake apa jadi Kalo misalnya mepet-mepet Kalian gak bisa dapet strong miss temen-temen Ya mau gak mau kalian ngambil silkon Itu naikin dulu sampe level 10 Beautyfly itu kalo gak asal level 10 dapet absorb ya Nah itu lumayan ngebantu Tapi tetep kalah juga Karena dia tipe bug flying temen-temen Gue bener-bener prefer banget Kalian ambil serami sih Oke kita roxin Gym leader pertama kita di Omega Ruby Dia waifu-able sih Ini waifu material juga nih Oke kita absorb Level 12 judut Oh murahnya tetep setengah Ini sekali lagi gue absorb Kelar deh nih Nah ini rock top nih temen-temen Yang gue takutin kalo kena ke si Ini gue Torchic gue Mati torchic gue langsung Temp-stop lagi Sip penuh lagi temen-temen Sip Boat Oke stromish level 12 Oh attacknya lebih sakit temen-temen Stromish itu ya Alhamdulillah dapet Mega Drain temen-temen Dapet Mega Drain guys Ini lebih sakit daripada Eeeh 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 Mirip sekalian Eeeh Eeeh Tapi ini lebih sakit temen-temen Oke Ranch level 9 Sidot level 12 Oke udah Mulai pada makmur ini temen-temen Oh torchic berubah ini Fix Torchic berubah ini Dan ini no space temen-temen Mungkin gue bakal main aman sedikit ya Pertama-tama yang bakal gue lakukan adalah Gue bakal taro lead shit ke dia Nah dia efek spore Oke Dia dapet paralyze sendiri Gak usah gue start spore Let's Eeeh Lead shit Nah ini bakal isap darah kita Perturnya temen-temen Gulp Kalo gak saya Nosfer City punya batu doang ya Gak ada groundnya ya Jadi gak terlalu sakit mungkin Tapi tetap sih Super effective Mega Drain Go Wuhh Gimana kayak disapnya temen-temen Tapi gila gak ngerasa ya Ngurangnya Masih ada damage dari lead shit Oh dia ngeroktom gue Sakit sih lumayan Aduh babang sakit bang Oke Sip Suka banget ya Ini efeknya licin Buat awal-awal itu nyolot banget Sumpah Kita mega Drain lagi ya guys ya Oke Nice Sip Dia ngeroktom gue lagi ya Padahal kalian jauh loh guys Inilah Kalo kalian tuh Tau cara mainnya Pinter cara mainnya Level jauh gini juga Gak masalah guys Sumpah Beda dua level loh Padahal Buat awal-awal Kerasa harusnya ya Oh kita mega Drain langsung Oh dia ngepot Boleh Tapi tenang Penalisisnya masih ada Dia gak ngilangi statusnya Speed Speedstormers gue bakal menang Nah ini Nospas juga ada lore nya temen-temen Dia tuh pake emang kompas Makanya hidungnya tuh Dari besi tuh nanti tuh dia tuh Buat nunjukin Apa nanya Kutub Gila Tebel juga dia ya Ini harusnya mati sih Dia akan analisis Sudah ini Wah gila Sakit anjir Shot Oke Good job Sromis Uh langsung tiga belas langsung cuy Sromis ini level dua puluh Kalo saya ingat gue Dua puluh lima baru berubah Oke Kita menang Longroxin Dan torchi kita berubah temen-temen Ini bakal berubah jadi ayam juga Suju ya chicken Nah ini kombus ken Kalo gak salah udah ada tipe fight nya guys ini Dia tipe fire fight Ah dia dapet double kick nih Oh iya udah ada fire fight nya Bener-bener Nah jadi kalo kita punya double kick ini bakal lebih sakit deh match nya guys Karena dia ada tipe fight nya Sama-sama fight kan Nah double kick ini bisa kepake disini Dan ini juga harusnya kalo udah disini tuh Tipe batu ini batu gak terlalu kerasa Karena gue punya fighting Fighting tuh kuat sama batu Oke ini jimax pertama gue di omega ruby Tuan-tuan Dan dapet rock tom Kalo gak salah kombus ken juga bisa belajar rock tom deh Jadi lumayan Banyak ini ya variatif Ataknya si kopus ken Oke Oke temen-temen Karena udah 36 menit Gue save dulu Oke guys Udah lumayan banyak ya pokemon kita ya Dan ini mungkin pokemon yang belum pernah kalian liat di alpha safir gue kemarin Paling selangkot doang So mungkin apasin dulu aja videonya temen-temen Kalo kalian suka sama video ini jangan lupa di pencet tombol like share dan subscribe Kalo kalian pengen series teru mega ruby ini jalan terus Komen di bawah Sampai jumpa di next video Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.